Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Minggu 5 November 2023, Pekan Biasa ke-31. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumlah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, endaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Kitab, Maliaki, dan Injil hari ini, mengingatkan akan ketidak konsistenan kita dalam hidup dan karya. Dosa kita masih sama, sekedar melaksanakan tugas imam. Ketidakmauan kita untuk terus belajar, dan pelayanan yang pandang bulu. Dosa-dosa yang dahulu dan sekarang pun, Masih saja kita lakukan, sebagai imam dan gembala jemaat. Idealisme awal, untuk menjadi gembala yang suci, Tekun belajar, dan melayani dengan adil, Terkikis seiring berjalannya waktu. Kritik kita kepada senior kita, Ternyata juga merupakan kritik kita, Atas hidup kita sendiri. Bagaimana kita dapat memberikan berkat, Ketika hidup kita sendiri, Tidak diberkati Allah. Hanya satu yang perlu, Dan origin, Untuk kita lakukan, Bertokbat, Dan merewisi hidup. Paulus memberikan teladan hidup, Seorang gembala, Yang mempunyai kasih sayang besar, Kepada jemaat. Gembala adalah seorang ibu, Yang mengasuh dan merawat jemaat, Memberitakan injil, Dengan benar, Dan juga memberikan hidup, Serta menjadi berkat bagi jemaat. Sebagai jemaat, Kita perlu menyadari, Bahwa, Tidak ada imam, Atau gembala yang sempurna. Namun kita juga dapat, Mendukung imam atau gembala, Untuk hidup lebih baik. Dukungan tersebut, Dapat berupa, Menghargai waktu para imam, Atau gembala, Untuk membangun relasi dengan Tuhan, Secara personal. Agar mereka dapat, Mengambil keputusan bebas, Dalam melayani umat, Yang lebih membutuhkan. Jangan kita tarik, Dan polakan hidup mereka, Seperti hidup kita, Para awam. Kita hormati pola hidup, Kesederhanaan, Kemurnian, Dan ketaatan mereka. Kita sebagai umat, Turut andil, Dalam membantu, Kekudusan, Hidup para imam dan gembala. Marilah kita berdoa, Ya Bapak, Ampunilah kami, Dan jadikanlah kami, Gembala, Atau imam, Atau pengajar yang kudus, Dalam hidup, Terlebih dalam melayani, Jemaatmu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya, Di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali, Di renungan harian berikutnya. Berkah dalam. Terima kasih atas kebersamaannya, Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas kebersamaannya,